Pemirsa berebut dan saling klaim lahan pemakaman umum puluhan warga Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat adu mulut dan nyaris bentrok. Keributan terjadi setelah sejumlah orang mengaku ahli waris hendak menguasai lahan makam yang sudah ada sejak puluhan tahun. Sejumlah aparat perusahaan menenangkan puluhan warga Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga terlibat adu mulut dan nyaris bentrok dengan pihak yang mengklaim diri sebagai ahli waris pemilik lahan pemakaman Kedondok yang luasnya mencapai 900 meter persegi. Padahal lahan makam sudah terisi penuh dan sudah ada sejak puluhan tahun. Warga tidak terima karena pemakaman wakaf sejauh ini dikelola mandiri oleh warga tiba-tiba diklaim dan hendak dikuasai. Sengketa lahan pemakaman ini telah masuk ke meja hijau yang melibatkan warga sebagai pengelola makam menjadi penggugat, sementara pihak yang mengklaim ahli waris sebagai tergugat. Proses persidangan pun telah masuk ke tahap peninjauan lokasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews, melaporkan.